selamat malam teman-teman lanjut lagi video saya yang tadi ya yang terkait ini lara selwe yang tadi masalah di kroningnya jadi ternyata tadi setelah saya cek-cek lagi saya ketemu ada masalah itu di loading teman-teman ada ternyata masalahnya itu di loading juga ada masalah saya cukup lama sih saya ngecek-ngecek saya pastikan yakin saya masalah jadi saya beranikan diri tadi saya potong tapi ini sudah yakin saya kalau yang masalah itu loadingnya padahal yang ngerjakan ini bukan orang yang tidak ngerti senapan lah kalau menurut saya malah pabriknya senapan malah jadi tadi saya temukan itu pengerjaan loadingnya sebenarnya loadingnya bagus ini teman-teman sudah pakai remer hasilnya juga sudah landai cuma kurang senter jadi sangat kelihatan itu tadi sangat tidak senternya makanya saya potong mungkin salah satu penyebabnya ya yang sudah menjadi kalau menurut saya sudah menjadi rahasia umum lah ya kenapa ya kalau di Indonesia itu kalau melakukan loading laras itu yang didayal itu adalah UD nya yang didayal itu adalah UD nya ya saya perhatikan kan di Facebook di YouTube itu teman-teman rata-rata yang didayal itu adalah UD larasnya padahal kalau kita mau referensi di di luar negeri di luar Indonesia gitu ya yang proses apa pembuatan loading senjata api terutama yang sering saya tonton itu itu yang didayal itu adalah ID nya malah didayal ID nya itu depan belakang malah didayal semua memang untuk memastikan bahwa lubang itu benar-benar senter terhadap terhadap mesin bubut ya terhadap primernya itu tapi kalau di Indonesia itu kan enggak ya yang didayal itu adalah UD larasnya padahal laras ini kan masih dalam bentuk pipa jadi kalau menurut saya selama dia belum mengalami proses bubut antara ID sama UD nya itu kok kayaknya enggak mungkin ya bisa senter apalagi sampai didayal sama teman-teman gitu ya nah mungkin itu hanya diagnosa saya saja sih biar enggak kelamaan durasinya kita cek lagi cek aja ya ini ya Pak Budi ini laras punya Pak Budi yang tadi yang dari kawan saya yang dari Kalimantan Oke teman-teman dan Pak Budi coba kita cek bareng-bareng ya nah ini Pak Budi tampilan loadingnya ya tadi agak susah agak lama saya cari cari tak perhatikan perhatikan karena memang di dalam ya jadi ini sudah saya kasih tanda ada enam alur pada LW poligon coba perhatikan ya coba kita mulai yang ini loh ini kan tergores ya alurnya ya dari ini pangkalnya ujung segitiganya itu disini itu ya tergores ya Oke alur satu itu tergores coba kita lihat alur kedua nah ini alur kedua ini tergores tapi sedikit ini pangkalnya ujungnya hanya disini coba bandingkan dengan yang ini ini pangkalnya ujungnya itu disini nah itu alur kedua tergores kita coba yang alur ketiga ini alur ketiga ini mana ya enggak ada ya kayaknya enggak tergores kayaknya Hai coba telur keempat ini ada ini kan segitiga ya ini pangkalnya ujungnya ini disini kelihatan ya Nah itu ada goresannya terus nah ini yang keempat ini panjang banget malah ini dari sini tergores sampai disini nah ini malah lebih panjang lagi ini ya dari sini sampai ke sini ini tergores ini artinya ya memang pengerjaannya menurut saya yang kurang benar ya mudah-mudahan aja ya nanti saya bisa ngerjain dengan benar akurasinya membaik ini tadi yang pertama kan tadi ya Nah itu jadi kalau diperhatikan goresan-goresan dari rimernya kayaknya sih memang gak rata berarti memang kemarin waktu proses ngeloding ini entah memang pemasangan lubangnya yang memang bener-bener belum center terus di loading atau memang karena mesinnya saya nggak tahu ya tapi kan kelihatan ya Nah ini ini kan kecil banget ini goresannya yang ini alur ini ini pangkalnya ini sampai disini doang lho tergoresnya sedikit ini panjang malah dari sini sampai ke sini tergoresnya panjang yang ini malah lebih panjang lagi dari sini sampai segini tergoresnya nah itulah susah pokoknya tadi saya sampai tak cek cek tak perhatikan perhatikan makanya saya berani kesimpulan kayaknya memang bener enggak center deh nah itu ini laras dari bapak akhirnya terpaksa sudah enggak ada pilihan untuk memastikan center enggak centernya akhirnya ya sudah saya potong ini itu larasnya Pak Budi asli laras dari bapak ini ya sementara saya masih yakin bahwa yang salah itu pengerjaannya bukan LW nya tapi yang nggak tahu ya mudah-mudahan saja diagnosa saya tidak salah larasnya selesai Pak Budi ini udah tak kerjakan kemarin sih tak kerjakan sampai malem-malem terus tadi siang saya cek cek kayaknya kerjaan saya udah bener ujungnya saya potong lupa ya kemarin ya beberapa mili mungkin sekitar 5-7 mili ya kemarin ya potong terus yang belakang juga sudah saya loading ulang kayaknya sih kerjaan saya benar mudah-mudahan aja akurasinya sesuai dengan harapan mungkin kalau saya tidak ada halangan besok mungkin bisa saya kirim Pak Iya Terima kasih.